Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupas terkait dengan desa migran produktif atau yang biasa disebut dan disingkat sebagai desa migratif. Tepatnya berada di Kabupaten Indramayu, Kejamatan Sindang, di desa Kenanga. Desa Kenanga itu adalah merupakan salah satu desa dari dua desa yang menjadi pilot project atau yang biasa disebut sebagai desa percontohan, program desa migratif. Desa lainnya yaitu desa Kuripan, itu yang berada di Kecamatan Matumalang di Jawa Tengah. Program desa desa migratif ini di desa Kenanga terutama diluncurkan itu pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 27 Desember kalau tidak salah, oleh Menteri Ketenagakerjaan pada waktu itu yaitu Bapak Hanif Dahkiri. Sebagian besar masyarakat di desa Kenanga itu bermata pencaharian sebagai burutani. yang memiliki sawah orang lain, mereka hanya sebagai buruh. Sudah lama masyarakat desa ini hidup seperti itu. Desa Kenanga ini terselamatkan secara ekonomi karena banyak masyarakat, masyarakat di sana, terutama perempuan yang pergi merantau ke luar negeri atau mengais di luar negeri, mengais resiki di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Setelah program desa migratif dijalankan, uang yang dikirim TKI dari luar negeri itu benar-benar sangat bermanfaat bagi desa tersebut, terutama keluarga PMI. Sebelum program desa migratif dijalankan di desa tersebut, banyak para suami-suami daripada PMI itu menghamburkan uang kiriman dari istrinya dengan cara mungkin dengan hal-hal yang tidak baik seperti hal yang mabuk-mabukan, terus juga terhidup tidak benar, lain seperti main gila dengan perempuan yang lainnya. Karena itulah, sejak dulu pada umumnya kalau istrinya pergi merantau ke luar negeri, pasti akan cerai. Nah, di sini akan terpulsa pertanyaan, Kenapa? Ya, karena duitnya itu habis dan sang suami malah menikah lagi. Akibat lebih jauh, anak-anak mereka menjadi sangat terlantar. Sehingga yang terjadi adalah pergi merantau ke luar negeri justru akan membawa malapetaka bagi keluarga, terutama anak-anaknya. Namun, kita semua mengetahui hari ini, sekarang mulai hilang kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ketika program desmigratif dijalankan di desa itu, suami-suami dua kali sebulan itu dikumpulkan oleh kepala desa, di kantor desa, dan diberi ceramah, serta pelatihan bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana caranya berwirausaha. Mereka diberi juga ceramah keagamaan dari para ustad-ustad dan para kiai, dan juga diberi pendidikan, serta pelatihan pengelolaan keuangan dari sejumlah lembaga. Di antaranya adalah yang kita ketahui, yang mereka yang dari pihak Kepala Desa sudah mengutahkan, yaitu dari Bank BNI dan juga dari PT Indonesia, PT POS Indonesia masa saya. Nah, sehingga tidak heran jika desa itu sekarang menjadi mendapatkan sebuah edukasi. Sejak program itu dijalankan, anak-anak TKI, anak-anak PMI, setiap sore mendapatkan sebuah pendidikan, dan juga pengajaran kitab suci Al-Quran, dan juga yang tidak kalah, penting lagi adalah mereka mendapatkan bekal, yaitu bisa belajar bahasa Inggris. Nah, itu sangat memberikan nilai positif bagi mereka. Nah, selain itu pula, edukasi yang diletakkan di samping letaknya, itu berada di samping kantor Kepala Desa. Sampai saat ini ada anak, ya, antara 0 sampai 18 tahun, yang berumur 0 sampai 18 tahun, mengikuti pendidikan dan pengajaran di rumah edukasi tersebut. Yang membiayai itu semua adalah pemerintah pusat, dan juga sejumlah lembaga perbankan, dan juga PT. POS Indonesia. Selain itu, di desa ini telah dibangun sebuah kooperasi serba usaha yang beranggutakan mantan PMI dan juga para suami PMI tersebut, yang sedang bekerja di luar negeri. Semua PMI yang bekerja di luar negeri dari desa ini adalah hampir mayoritas adalah semua perempuan. bekerja dan dia di sana adalah bekerja, pekerjanya adalah sebagai pembantu rumah tangga. Sejak program desimigratif ini dijalankan, siapapun yang ingin bekerja di luar negeri harus atas rekomendasi petugas dari petugas desimigratif dan ke Pakai Desa. Tidak ada lagi melalui calon. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Desa, barulah calon PMI itu mendatangi kantor pelayanan satu atap di Kabupaten Indramayu. Kita semua mengetahui bahwasannya Indramayu, Kabupaten Indramayu, itu adalah merupakan kabupaten yang paling tinggi pengiriman TKI ke luar negeri setiap tahunnya. Pada tahun 2017 lalu, jumlah TKI yang dikirimkan ke luar negeri dari daerah Indramayu sebanyak 17.817 orang. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2016, di mana waktu itu adalah 15.188 PMI. Uang TKI ini disangat membantu juga untuk daerah tersebut. Kenapa? Karena mereka uang itu dikumpulkan dan digunakan edukasi-edukasi di daerah tersebut. sementara di urutan kedua, itu ada yang namanya Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Timur, maaf, maksud saya Nusa Tenggara Barat, di mana pada tahun 2017 sebanyak 13.100 orang PMI ke luar negeri. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memberikan sebuah pandangan bahwa kita memerlukan empat pilar di dalam program desmigratif. Di mana program desmigratif itu merupakan program untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para PMI yang bekerja di luar negeri. Dan juga termasuk keluarga mereka yang ada di kampung, halaman, terus juga purna PMI nanti. Program ini itu digagas oleh Kementerian Ketanaga Kerjaan Republik Indonesia pada tahun 2017 lalu. Sampai tiga tahun ke depan itu adalah pemerintah di Motori Kemenakar untuk membentuk dan memfasilitasi sekitar 400 desa yang dipilih sebagai desa desmigratif. Pada 2017 lalu pemerintah telah membentuk dan membangun 120-an desa. Program ini secara resmi diluncurkan oleh Pak Menaker waktu itu yaitu Pak Hanif Dahiri. Selain Kementerian Ketenang Kerjaan program ini juga akan melibatkan banyak kementerian dan juga lembaga. Saya sedikit mengulas keperkaitan dengan empat pilar yang saya sampaikan tadi yaitu yang pertama yaitu pusat migrasi di mana orang atau warga desa yang hendak berangkat keluar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa informasi yang didapatkan itu antara lain adalah informasi pasar kerja terus pimpinan kerja informasi mengenai pekerja di luar negeri dan lain sebagainya termasuk bagaimana caranya mengurus dokumen-dokumen tersebut. Yang kedua adalah kegiatan yang terkait dengan usaha produktif. Hal ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu pasangan dari TKI atau dari PMI itu tadi yang bekerja di luar negeri agar mereka memiliki keterampilan dan juga kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingkan untuk usaha produktif dan juga bantuan sarana produktif hingga bagaimana cara memasarkan sebuah produk tersebut. Yang ketiga adalah community parenting yaitu kegiatan dimana untuk menangani anak-anak PMI atau anak-anak buruh migran yang diasuh bersama oleh masyarakat tersebut dalam suatu pusat belajar-mengajar. Dalam konteks ini orang tua dan pasangan tinggal di rumah diberikan pelatihan untuk bagaimana membesarkan atau merawat anak-anak secara baik agar mereka tidak bisa terus agar mereka terus bisa bersekolah mengembangkan kreatifitas sesuai dengan masa anak-anak mereka. Dan yang terakhir adalah kooperasi kooperasi usaha. Ini merupakan untuk penguatan usaha produktif dimana untuk jangka panjang ke depan kooperasi produktif ini tentunya juga bisa menjadi sebuah inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah. selamat menikmati 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 Mungkin itu sedikit keterkaitan dengan desa migratif atau desa desa migratif yang ada di Indira Mayu atau tepatnya di desa Kenanga Kabupaten Indira Mayu Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.